Kita awali informasi pertama dari Medan, Sumatera Utara. Saudara polisi melakukan uji balistik terhadap selongsong peluru yang ditemukan di lokasi perampokan toko emas di kota Medan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis senjata yang dipakai para perampok. Uji balistik dilakukan di laboratorium korensik Polda, Sumatera Utara. Terdapat tiga selongsong peluru yang disipta di lokasi kejadian pasca peristiwa perampokan toko emas di Pasar Simpang Limun, Kota Medan pada Kamis yang lalu. Uji balistik dibutuhkan untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan para pelaku. Selongsong peluru yang diuji merupakan barang bukti yang digunakan para pelaku ketika meletuskan beberapa tembakan, termasuk yang digunakan untuk menembak seorang juru parkir di lokasi kejadian. Untuk korban penembakan, Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebut, kondisi korban saat ini masih belum stabil, sehingga pihaknya tidak dapat memaksakan untuk mengambil keterangan korban. Ya, jadi untuk jenis dan lain sebagainya, saat ini kita sedang melakukan uji balistik, jadi nanti hasilnya untuk kepentingan penyidak nanti akan kita sampaikan. Kalau untuk kondisi korban, apakah sudah bisa dimintai keterangan atau belum? Kondisinya masih belum stabil, jadi kita tidak bisa memaksakan untuk memintai keterangan korban atau juru parkir yang kemarin menjadi korban.